Yang kami hormati, Majelis Hakim Pengalian Diri Jakarta Timur, Saudara Tengah Kuat dan Penasihat Tukung. Sebelum menyampaikan pendapat atas masyarakat, berkenankan menutupmu menyampaikan tema dalam persidangan hari ini. Hentikan perjalanan gunaan di Suham, di PIKOR, dan lingkungan hidup di Papua untuk lari jadi pertanggung jawaban kekidangan. Tapi di dahulu menutupmu sampaikan dukungan terhadap kritik yang menandai hidupnya demokrasi. Kritik adalah penjalan hidupnya demokrasi, sehingga tidak mungkin jangan dihentikan. Karena akan mengguluh demokrasi itu sendiri. Indonesia memerlukan kritik untuk perbaikan dan kemajuan, namun tidak memerlukan perbuatan penghimaan atau kabar bohong yang dapat menimbulkan keorangan. Saya pakai analogi dulu ya. Kalau ada pertandingan menari di sebuah panggung, ibarat jaksa hari ini menari di luar panggung dan narinya sudah tidak pakai pola dan tidak bukan. Saya tapi bersyukur dan alhamdulillah, meskipun mungkin susah, tapi kalau pakai cara berpikir yang baik dan benar dari sisi aturan hukum, justru ada banyak materi eksepsi kami yang gagal di jawab. Jadi banyak materi saksi kami yang gagal di jawab. Nah, seperti biasa, jawaban eksepsi, seperti biasa, artinya di banyak. Karena kita suka manganin kasus-kasus ya. JPU itu kadang-kadang punya kecenderungan menjawab dengan pola-pola umum dan hanya berlindung di pasal. Nah, pola-pola umum menjawab dengan di pasal. Dan akhir, tapi dalam kasus jawaban terhadap eksepsi kami, mereka tidak bisa membantah fakta-fakta yang kami uraikan dalam eksepsi. Fakta-fakta yang kami uraikan dalam eksepsi bersumber pada bundel yang kami dapat. Kami bukan ngarang nyari materi di awan, enggak. Jadi kami membongkar, memeriksa bundel yang kami dapat. Itulah yang kami jawab dalam eksepsi. Nah, jawaban tadi, JPU saya bersyukur gagal mematahkan fakta-fakta dalam eksepsi kami. Hanya berlindung pada penggunaan UHAP. Kalau berlindung pada penggunaan UHAP, saya merasa persidangan ini seperti tahun 1982 atau 1983. Enggak seperti tahun 2023. Kenapa? Karena pada tahun 2023 hari ini sudah ada banyak perkembangan turunan leg spesialis berbagai aturan hukum, termasuk dalam soal pencepanan LAPAI, pengginaan, ITE, dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, jaksa ini kontradiktif, kalau adalah hukum disebutnya kontradiktif interminis. Jadi mengandung kontradiksi di dalam dirinya. Di mana? Ketika memberikan jawaban. Di awal-awal mereka mengatakan bahwa mereka berbasis pada UHAP. Tapi tidak memedulikan aturan-aturan lain. Wabila khususnya lagi aturan soal SKB, tiga menteri terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ITE. Di bagian akhir, JPU mengutip pernyataan-pernyataan dari Diplomat Indonesia di Jenewa ketika membalas suratnya pelapor khusus PBB yang mengatakan kurang lebih bahwa pemerintah Republik Indonesia berbenah diri dalam soal kebebasan berekspresi dan Undang-Undang ITE. Salah satunya, salah satunya dengan menerbitkan regulasi SKB tiga menteri. Nah, artinya apa? Di ujung bilang bahwa itu bagian dari upaya perbaikan. Ketika ingin memisahkan saya dan Fathia seolah-olah memang kriminal. Mereka bukan bagian dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu ada sejumlah indikatornya dan ada SKB tiga menteri. Tapi di awal, JPU bilang, SKB tiga menteri gak patut dihiraukan. Apa? Gak patut dihiraukan ya? Gak konsisten ya. Gak usah dianggapin, bukan ujukan. Jadi, jaksa penuntut umum hari ini, dalam berkas saya maupun dalam berkasnya Fathia, menunjukkan ketidak konsistenan dalam dirinya. Poin berikutnya lagi, tadi berargumentasi seolah-olah saya ini dan Fathia adalah pelanggar hak. Menurut saya, jawaban seperti itu, itu namanya gagal sekolah hukum. Hukum diciptakan untuk memastikan bahwa warga negara tidak dihukum dengan semena-mena. Justru itu yang kami argumentasikan dengan judicial harassment pejabat negara, menggunakan fasilitas negara, mengkriminalkan warga negara. Di situ hak asasi, argumentasi hak asasi. Bukan memposisikan Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai korban pelanggaran HAM yang kami pelakunya. Singkatnya, saya siap debat 7 hari 7 malam, singkatnya saya mau bilang bahwa pelanggar HAM itu, itu adalah satu orang atau satu kelompok yang punya kekuasaan. Kekuasaan negara, kekuasaan teritorial, kekuasaan uang, kekuasaan pengaruh, yang orang-orang itu tergantung pada mereka. Jadi bukan kami. Ada empat sesat pikir yang kita lihat dilakukan oleh hukum hari ini. Yang pertama, menyamakan warga negara biasa dengan pejabat publik yang punya jabatan sangat banyak. Dalam catatan kami, Pak Luhut ini sudah menjabat lebih dari 9 jabatan. 9 metri ini menyamakan warga biasa dengan pejabat publik sangat keliru. Pak Luhut, orang yang punya akses kekuasaan, bahkan sebagai Menko, dan saat dia waktu 2016, dia pernah menjabat sebagai Menteri ESDM, PLT. Jadi dia punya jabatan yang sangat banyak. Jadi menyamakan dia dengan warga negara biasa sangat tidak tepat. Itu keliruan satpikir yang biasa, yang pertama. Yang kedua, dia bilang bahwa setiap orang yang mau mengkritik harus pakai jalan formal. Meminta klarifikasi, melalui kemudian kritik kepada pemerintah langsung, minta resmi. Itu nggak bisa. Setiap warga negara berhak menggunakan semua cara, semua mekanisme, semua kemampuan yang dimiliki oleh rakyat biasa untuk mengkritik. Dengan cara apapun. Jadi kalau selalu dengan surat ke presiden, ke istana, itu nggak bisa. Yang ketiga, bahwa diasumsikan masyarakat biasa itu harus selalu bicara melalui media. Pertanyaan besarnya apakah seperti itu? Tidak. Masyarakat biasa harus menggunakan, harus pakai Youtube-nya ini media juga. Tidak harus selalu menggunakan media publik gitu ya. Sehingga harus diindungi. Yang keempat kita melihat, ini melihat jaksa apakah sebagai petugas negara yang mewakili rakyat keseluruhan, membela kepentingan rakyat yang dirugikan atau menjadi pengacaranya Luhut. Kami kok melihat seperti posisinya, seperti pengacara Pak Luhut yang membela, mendampingi, serta menjadikan dirinya sebagai benteng dari kekuasaan dari Pak Luhut. Itu dibuktikan dengan tagar. Ini kan semacam ada memposisikan terdakwa, itu bahkan sejak awal menyerang balik. Dia bukan defend, apa namanya, right people gitu. Tapi nggak, ini memposisikan dia adalah seorang yang wajib dihukum sejak awal. Ini seperti somasinya pengacara.